Coach ini kan jadi dengan hadirnya Ritki di Moko Dompit di Dewa United ini ada alasan apa sebenarnya Apakah selama ini udah mengincar dia juga atau gimana? Yang pahdi kita kan kemarin baru dapet hiper utama udah sehari dan kita juga apa harus ada pendampingnya lah karena kita punya tiga hiper dalam satu musik kompetisi jadi kita pilihan kita terakhir jatuh ke Ritki Moko Domit Coach sendiri melihat Ritki ini kipar sebagai kipar gimana sih Coach? Itu Ritki mulai tahun 2012 kan udah kemasa di Sriwijaya FC juga dia bawa juara juga di Minta, Airtel Island ya kan jadi saya nggak tahu kualitasnya Ritki kemudian dengan ada ini kan dua-duanya nih kipar berkualitas nih kemudian ada juga satu lagi kipar ya nah dengan masuknya Ritki di Dewa United ini gimana persaingan kipar nih di apa nih? Ya itu persaingan lebih bagus karena setiap pemain itu harus ada persaingan kalau persaingan terlalu jauh bagi pemain itu sendiri juga motivasinya lama-lama bisa menurun. Tapi kalau ada persaingan begitu semua bermotivasi dan semua ingin tampil bagus ya. Berarti meskipun dua-duanya sama baik belum pasti ya Coach siapa yang akan diturunkan nanti tergantung di latihan Coach ya? Ya di latihan dan juga melihat kondisi mana yang lebih terima. Kalau stok di kipar sudah terpenuhi stok dimana lagi nih Coach yang memang masih mengincar-mengincar nih? Kita juga masih perlu di posisi 3-4 mungkin yang lebih kualitas sama di posisi nomor 6 ya jadi kita mulai lancar lagi tanggal 19 sore. Nah ini kan apalagi hidup veterini Coach nah yang dikhawatirkan orang-orang nih klub-klub biasanya kan sepulang libur badan gemuk ya perut gemuk. Kita sudah siapkan untuk PR semua untuk PR pemain udah kita kasih programnya setiap pemain satu-satu.